berjumpa kembali di channel ini teman-teman salam otomotif salam sukses buat teman-teman teman-teman yang menonton semoga sehat selalu ya doa terbaik dari saya buat teman-teman semoga kita semuanya dimudahkan rejekinya dilancarkan segala usaha dan aktivitasnya teman-teman amin baik teman-teman video kali ini sedikit kita berbagi ya buat teman-teman yang mungkin belum tau ya bagaimana caranya kita mau mengisi air untuk air wiper ya teman-teman nah jadi ini tabung untuk wiper nah kalau teman-teman punya mobil apa saja ketika buka kap motor kap mesin ada logo tutup hitam atasnya seperti itu ini berarti tempat pengisian air untuk wiper tujuannya untuk membersihkan kaca ya supaya jangan sampai nanti kacanya kotor ataupun baret karena airnya dan juga maksudnya karena karetnya yang sudah jelek nah untuk kita menambah air wiper ya teman-teman cukup siapkan saja satu atau dua saset sampo ya sampo bebas apa saja nah apa tujuannya menggunakan sampo ditambah nah supaya waktu pada saat airnya kita dari motor wiper itu ya kita pencet kena kaca maka kaca otomatis akan jadi bersih kalau misalnya cuma air biasa begitu kita masukin ya itu kurang begitu bersih ya teman-teman nah kemudian sampo satu atau dua saset kita masukkan ke tabung setelah itu kita mengisi air biasa ya teman-teman ya usahakan airnya itu jangan sampai nanti ada kandungan besinya kalau bisa sih airnya itu yang mantap ya teman-teman ya karena ini kan gak begitu banyak juga ngisinya kan nah kita boleh isi-isi bebas aja ya penting jangan sampai full banget teman-teman jadi kasih ada garisnya kan nah jadi tutupnya seperti ini dan logo seperti itu itu tempat pengisian untuk air wipernya teman-teman nah kemudian disini kita ngecek sempuratannya seperti ini coba lihat nah ini ya nah ini dia kalau pakai sampo itu jadi bersih kacanya perhatikan nah ya bersih kan tuh kemudian nanti teman-teman setelah itu jangan lupa nanti mengecek namanya karet wiper ya itu penting kalau misalnya pas jalan terus ada bunyi keruk di kaca gitu ya keruk nah itu biasanya karet wiper ini sudah getas atau sudah keras ini juga bisa mengakibatkan kaca mobil kita kaca utama itu bisa nanti jadi baret jadi untuk mengganti karetnya saja kan tidak terlalu mahal harganya teman-teman juga bisa mengerjakan sendiri di rumah ya penting karetnya harus yang masih elastis dan masih bagus nah teman-teman jadi seperti itu mudah saja ya kita mengganti air wiper untuk menambah atau mengganti lah ya menambah lah ya air wiper untuk mobil apa saja teman-teman jangan sampai salah tempat ya jangan sampai nanti mengisinya di tabung reservoir cadangan jadi harus lihat logonya tempat pengisiannya buat air wiper oke teman-teman sedikit informasi ini mungkin berguna ya bagi teman-teman yang belum tahu dan sekarang sudah tahu selamat mencoba teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini dan nanti kita jumpa di video berikutnya teman-teman terima kasih dan salam sukses selamat beraktifitas bye selamat menikmati